Anda sedang menonton Kupi-Kupi Gau Seram. Kisah ini dikumpulkan daripada pelbagai sumber dan kesahihannya tidak dapat dikenal pasti. Anggap saja sebagai satu hiburan. Anda bersama saya Ekram dan kisah seram pada malam ini ialah Saya ada pengalaman yang saya tidak akan dapat lupakan sepanjang hayat. Pengalaman ini tentang Vila Nabila Kejadian ini berlaku lebih kurang beberapa tahun yang lepas. Ketika itu umur saya baru menjangkau 20 tahun. Saya dan empat lagi kawan-kawan sekolaj tergerak nak buat kerja gila untuk pergi ke Vila Nabila. Memandangkan waktu itu kami berlima tengah cuti semester. Ialah rasa boring kami mengunjungi rumah salah seorang dari kami yang tinggal di Johor. Saya namakan kawan saya ini sebagai Sudirman. Pada suatu malam, Sudirman menceritakan tentang kisah di sebalik Vila Nabila. Kami semua tertarik dengan kisah yang terjadi dalam Vila tersebut. Walaupun tak tahu betul atau tidak. Tiba-tiba, kawan saya mencadangkan kami semua ke Vila tersebut. Kerana Sudirman ada cerita tentang beberapa peristiwa yang dialami oleh orang ramai yang mengunjungi Vila tersebut. Sudirman cakap, barang siapa yang masuk ke dalam Vila dan menyahut nama Nabila sebanyak tiga kali, sememangnya akan nampak bayangan seorang kanak-kanak perempuan di situ. Kawan saya ini dengan terujannya mengajak kami semua ke Vila tersebut. Kesokan harinya, Sudirman membawa kami ke Vila Nabila. Sudirman membawa kami semua masuk ke dalam oleh kerana kami semua pergi pada waktu siang. Jadi, tiadalah rasa takut yang amat sangat. Cuma teruja sebab nak tahu betul atau tidak kisah Nabila ini ataupun sekadar bualan mulut. Kawan saya yang mengajak kami ke rumah ini mula menyahut nama Nabila. Nabila? 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 Dia memanggil nama Nabila sebanyak tiga kali. Tapi, tiada apa yang berlaku. Kawan saya dan saya merasakan bahwa ini semua hanya gurawan. Gurawan yang dibuat-buat oleh penduduk setempat. Kami semua duduk di situ dan bersembang tentang hal-hal biasa. Seperti apa nak buat selepas cuti semester. Tentang pelajaran di kelas yang bakal kami ambil semester depan dan kawan-kawan yang lain. Hati saya tergerak tentang kesahian kisah Nabila. Begitu banyak persoalan dalam fikiran saya masa itu, alang-alang dah sampai ke situ, takkan tiada apa-apa yang berlaku. Tiba-tiba, saya rasa meremang. Bulu roma saya menegak. Tubuh saya rasa seram sejuk. Saya fikir, ianya cuma perkara biasa saja. Sebab kami waktu itu berada di tempat yang keras. Jadi, saya abaikan saja. Saya tidak memberitahu hal ini kepada kawan saya dan Sudirman. Ataupun kawan-kawan saya yang lain. Sedang kami bersembang lagi. Tiba-tiba, saya terdengar suara kanak-kanak sedang ketawa tapi bunyinya tidak terlalu jelas. Cuma sayup-sayup sahaja. Di dalam kekeliruan, saya berkata dalam hati, Eh, siapa pula yang ketawa ini? Saya pandang ke arah kawan-kawan saya. Tapi, semuanya masih bersembang dan bergelak ketawa macam biasa. Tiada pula kedengaran seperti ketawa kanak-kanak. Saya mula rasa tidak sedap hati. Saya seperti dapat merasakan sesuatu yang berbeza di kawasan tempat kami berada sekarang. Tubuh saya meremang dan seluruh badan saya rasa sakit. Saya bangun dari situ dan mula berjalan-jalan. Saya berdiri tidak jauh dari kawan saya. Saya melihat sekeliling kawasan. Tidak apa yang pelik. Tiba-tiba, ada satu perkara yang terlintas di fikiran saya. Salah seorang daripada kami, kawan perempuan, datang bulan pada waktu itu. Perasaan saya mula tidak menentu. Saya dapat rasa kehadiran Nabila di situ. Kalau bukan Nabila pun, mungkin ada makhluk lain yang tertarik dengan kawan saya yang sedang datang bulan ini. Saya menuju ke arah kawan-kawan saya dan mengajak mereka pulang. Kawan-kawan yang lain mula pelik. Saya beritahu mereka, salah seorang daripada kawan kita datang bulan. Dan adalah lebih baik jika kita beredar dari kawasan seperti itu. Dan yang lain bersetuju untuk pulang untuk mengelakkan sebarang kejadian pelik. Semasa kami berjalan menuju keluar dari vila tersebut, saya sempat menoleh ke arah perigi yang terletak di kawasan rumah. Apa yang saya nampak mengelirukan saya sehingga hari ini. Saya nampak seorang kanak-kanak yang memakai gaun berwarna biru ataupun putih. Nampak kotor dan pudar. Rambutnya bertocang dan apa yang menakutkan saya? Kanak-kanak tersebut mengangkat tangan ke arah saya. Saya terasa seluruh badan saya kejang dan seram sejuk. Saya yakin kanak-kanak tersebut mungkin, mungkin itulah Nabilah yang sering diceritakan dan sering menjadi cerita urban legend di kawasan rumah itu. Saya tak tahu, mata saya tidak lepas dari memandang matanya. Nampak sayu dan bergenang. Wajahnya nampak macam baru lepas menangis. Tiba-tiba, rasa takut dalam hati saya hilang dan timbul rasa sedih. Tak tahu kenapa, tapi saya terus berjalan keluar dari rumah tersebut meninggalkan kanak-kanak itu. Saya tidak menceritakan hal ini kepada sesiapa. Tidak seorang pun rakan saya tahu tentang apa yang saya rasakan dan saya nampak. Kisah ini, saya akan bawa hingga ke akhir hayat saya. Cuma yang menjadi persoalan, kenapa kanak-kanak secomel itu kelihatan begitu sedih. Apa yang telah terjadi padanya? Apakah kisah sebenar di sebalik villa Nabilah ini? Hanya Tuhan saja yang tahu. Jika kisah urban legend yang diceritakan tentang bagaimana Nabilah diperlakukan, saya kirimkan Al-Fatihah dan semoga rohnya dicucuri rahmat tidak kira di mana ia berada. Sekian dari Fatin Semenyi. Banyak cerita yang membabitkan kisah villani. Ada enam versi semuanya. Tidak dapat nak dipastikan mana satu yang betul. Apapapun, kita lihat satu persatu. Terdapat satu keluarga yang kaya hidup dengan bahagia di villani suatu ketika dahulu. Ditakdirkan, si ibu dan ayah meninggal dunia. Lalu tinggallah anak diorang yang bernama Nabilah bersama orang gajinya. Nabilah bakal mewarisi segala harta ibu bapanya, tapi dibunuh oleh orang gajinya. Lalu mayatnya disemen di satu kawasan rumah tersebut. Nabilah mempunyai sebuah keluarga yang sangat kaya. Suatu hari, banglonya dirompak dan semuanya dibunuh dengan kejam. Banglo tersebut dibiarkan tanpa penghuni sehingga tumbuh semak samun. Keluarga Nabilah telah dirompak. Nabilah dirogol lalu dibunuh dengan kejam. Kemudian mayatnya ditanam di dalam dinding rumah tersebut. Keluarga Nabilah adalah keluarga yang bahagia pada asalnya. Tapi pada suatu hari, bapak Nabilah mengamuk lalu menembak semua penghuni yang ada di dalam rumah tersebut sebelum membunuh dirinya sendiri. Villa ini sebenarnya dinamakan Christine Peles, sempena nama istri seorang ahli perniagaan dari Barat. Dikatakan sebelum membina villa tersebut. Si suami berjanji untuk bahagikan tanah tersebut dengan enam orang adik-beradiknya yang berada di negara asalnya. Tetapi, bila si suami dah dapat tanah itu, dia mungkir janji. Lalu, mengundang kemarahan adik-beradiknya yang lain. Kemudiannya, adik-beradiknya yang berasa marah mengutuskan dua orang sebagai wakil untuk berurusan dengan si suami. Entah apa yang berlaku, dua orang wakil marah lalu mengugut si suami untuk membahagikan tanah. Ataupun, mereka akan membunuh anaknya, yaitu Nabila. Si suami tetap berkeras, lalu dua orang samsing membunuh istrinya dan anaknya. Si suami tetap dengan sifat tamaknya itu. Akhir sekali, si suami juga dibunuh. Dan sehingga hari ini, villa tersebut dibiarkan tanpa penghuni. Memang biasalah, rumah yang ditinggal lama mesti ada penghuni baru yang menetap. Ada sahaja benda pelik yang berlaku. Tidak beberapa lama dahulu, terdapat satu kisah yang disebarkan tentang sekumpulan orang yang masuk ke rumah villa-nabila. Apabila masuk sembilan orang, keluar sepuluh orang. Ataupun masuk sembilan orang, keluar lapan orang. Ada sahaja yang terlebih atau terkurang. Ada yang mahu pergi dari villa-nabila. Tetapi, enjin kereta mati dan ada sesuatu yang ketuk di bahagian atas kereta. Ada juga yang tiba-tiba terdengar lagu lama dari radio. Macam-macam pengalaman yang dikongsikan tentang villa-nabila ini. Terima kasih kerana menonton Gubi-gubi Go Seram. Kisah ini dikumpulkan daripada pelbagai sumber. Kesahihan cerita-cerita ini tidak dapat dikenalpasti. Anggap sahaja sebagai satu hiburan. Terima kasih kerana menyokong segmen Gubi-gubi Seram. Like dan share jika anda rasa kisah ini menarik. Pastikan anda subscribe untuk mendapatkan kisah seram setiap pukul 10 dari Isnin sehingga Jumaat. Pastikan anda tekan ikon lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan mesej setiap kali kisah seram dimuat naik di saluran ini. Saya jumpa anda malam esok. Gubi-gubi Go menarik setiap hari. Digantung. Pada suatu malam. Waktu itu aku belum tidur. Aku tengah berbual dengan kawan-kawan dan masih buat kerja. Biasalah kan? Student kalau duduk asrama semua lelaki pula.